Hai selanjutnya video-video tibu tuh susu gitu ya selalu diberi masalah gil simenis bayi pesaul lusin berapa iya betul biar spresi kita kerennya asalnya kayak gini kecepatnya ya lima orang mahasiswa telah menumpuh ujian semester nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada tono Teno mendapat nilai tertinggi nilai tono lebih tinggi daripada Tino ini harus perhatikan kawan-kawan ya soal-soal kayak koma titik itu harus hati-hati ini soal penerangan detik Tony mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino tetapi lebih tinggi disbanding dibanding maksudnya disori-sori saya ngetiknya siapa ngetik maki bersalah maki dia dibanding tono eh bagaimana urutan kelimaan mahasiswa ini bila dudukkan mulai dari yang kecil saat dari yang paling rendah dari kecil gitu maksudnya kawan-kawan untuk menjawab soal kayak gini nih kawan-kawan pertama tadi seperti seperti mengikuti sampaikan itu harus perhatikan antara titik koma karena itu menentukan kita menentukan apa yang akan kita jawab nanti kemudian langkah berikutnya kita urutkan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari contoh kini ya lima orang mahasiswa berarti ada lima ya nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada tono berarti Tino Tino lebih tinggi lebih besar daripada tono itu kawan-kawan oke Tino mendapatkan nilai tertinggi Oh berarti yang paling tinggi itu Tino berarti disini si Tino si Tino paling depan nah paling besar gitu ya tapi kita nggak tahu kesininya siapa nilai Tano lebih tinggi daripada Tino Tino lebih tinggi daripada ah nilai Tano lebih tinggi daripada Tino berarti si Tano ada di sini Tano ada di sini Tano ada di sini eh gitu lebih tinggi daripada Tino kan oke tetapi lebih eh gimana nih lebih tinggi daripada Tino Oke sudah ya Tony ada si Tony ini mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino Tony tetapi lebih tinggi lebih rendah dari dibandingkan Tino berarti ada di sini nih ada di setelahnya si Tino oke si Tino ya si Tony itu Tony ada di sini tetapi lebih tinggi dibandingkan tono Oh berarti sebelum tono itu itu ada Tony gitu kawan-kawan ya ketemu tuh ya jadi di sini eh baru sini tono eh gitu ini bisa dicoret nih nah jadi ke atas ya gitu udah ketemu nih Teno tono eh Tano ya Tano sorry Tano ini Tano ya Tano kemudian lebih besar dari Tino Oke lebih besar dari siapa nih eh Tony atau Tani apa Tani 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 tadi tadi tulisannya jelek ya Tony lalu ada tono di sini nah karena yang ditanyakan dari besar ke kecil kawan-kawan karena yang ditanyakan harus dari yang paling rendah otomatis si Tano dulu nih yang tulis ya jadi tono koma eh eh lalu ke atoni koma itu ya lalu atino koma kawan-kawan dan Tano eh ini Tano atau Teno ya Tano itu ada ada di option eh dari yang paling rendah gitu tono ada Tony ada Tino ada Tano ada lalu Teno nah ini dia lalu Teno jadi Teno yang paling ujung nah di option itu ada tiga ya yang ujungnya Teno berarti satu ini satu abadi yang ini wrong berarti ya jangan dipilih gitu cara cepat nanti ya kemudian setelah itu yang depannya Tony siapa yang depannya tono siapa Oh ini bukan wrong ngerti ini wrong jadi wrong nah tinggal tugas kita milih satu diantara dua yang terakhir ini dan ini gitu ya tono tapi kalau sudah itu berisi enak aja langsung aja tinggal dipilih ya tono Tony Tino Tano dan Teno udah jawabannya buat itu yang adik begitu dengan adik-adik jadi mantap jadi gitu kan ya untuk soal untuk menjawab soal penalanan itu kita bisa menggunakan tanda bantuan ini gitu ya tanda ada bantuan lebih dari gitu kurang dari itu kalau makanya biasa seperti itu sih mengejarkan soalnya kalau kawan-kawan silahkan ya asa jangan ditanya itu pasti ke nanti ketemu jawabannya kalau bisa menggunakan cari ini asa jangan ditanyanya siapa ayahnya Tony Tano aja gitu kayak gitu begitu gitu gitu kan disini hidup-idup jimantap kebutuhan berjuang disini sudah sedang semua masalah namun apapun masalahnya mimpi jauh tibu tuh susu gitu ya selalu hadapi masalah dengan simenis sebaik pusul lusin berapa iya betul-betul sih gitu kadangnya rasanya kayak gini coba ya Ariel adiknya adalah gitu ya Ariel adiknya arah berarti arah dulu ya arah dulu arah lalu ke Ariel an adiknya karena lebih tua daripada Ariel gitu ya oke arul kakaknya Ariel ke arul itu kakaknya Ariel arul dan lebih muda dari arah Oh berarti arul disini ditengah gitu baru karil nah kayak tadi ya siapa yang paling muda yang paling muda ya Ariel berarti kan kan ya kalau nggak percaya tanya aja sama emang Ariel gitu gitu kan ya ya udah udah lagi ketemu nih Ariel jadi jadi orang-orang ya jadi jadi bener-bener yang begitu kan asip hidup hidup-idup mantap eh Bagaimana kalau pengerjaannya dikini disamai misalkan Ariel adiknya arah boleh area dulu boleh Ariel adiknya arah lebih kecil berarti dari arah arul kakaknya Ariel arul kakaknya Ariel boleh disini arul dan lebih muda dari arah lebih muda berarti adiknya arah ya adiknya arah kakaknya abad disini tetap arul yang paling muda siapa Ariel tetap enak gitu juga bodoh mudah kan kalau gitu adiknya kita tahu kelima ternyata berarti disini sudah sehingga semua salah namun apa besar lebih bujok tibu tuh susu gitu ya selalu ini masalah yang simpan di sebaik ya the peace atau lu zin berapa iya betul-betul sih itu nanya soalnya kayak gitu ya tiga tiga tim penduk pendaki penduk ya tiga tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari tiga orang oke ada tiga tim ya timnya ada tiga tapi tapi masing-masing tim terdiri tiga orang juga jadi jadi ada tiga tim tim misalkan tim tim apa ya tim tim buah santim buah timba ya timbel gitu timbel timbel makanan ya oke nah ini terdiri tiga orang kawan-kawannya ini tiga ini tiga ini tiga gitu ada aturannya ternyata A harus berada dalam satu tim dengan D berarti si A itu harus dengan D adik pasangannya ya ya B tidak boleh satu tim dengan G atau C B itu enggak boleh dengan G atau Oh C ya B jadi nggak boleh dengan C itu C tidak boleh dipisahkan dengan I dan H I dan E dan H harus Oh ya enggak Bersolah jadi salah aja nih ya tuh kan harus hati-hati makanya C tidak boleh dipisahkan dengan I H C I dan E berarti C I E gitu kawan-kawan C I C I E gitu ya C I E C I E ya C I dan keberpisahkan dengan C juga I disini harusnya C I E harusnya ya tapi enggak apa-apa kalau nggak ada ya C I E enggak apa-apa lah C C C E gitu bolehlah dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B yang sama dengan B berarti di sini ada BH itu ya jadi si B itu harus dengan H jadi BH gitu jadi BH ya apa ya HB gitu ya BH atau HB sama aja ya B itu pokoknya harus H itu harus berada dalam tim yang sama dengan B bisa BH atau HB ya jadi BH atau HB boleh gitu juga kemudian sedangkan F harus dipisahkan dengan A F itu harus dipisahkan dengan A asa F itu bebas kalau F itu pasangannya asa bisa aja dengan H dengan A itu ya berarti A F nggak boleh dengan A kalau nggak boleh dengan A maka nggak boleh dengan D kenapa karena A harus dengan D gitu itu kita cek di option A dengan D ada boleh nggak ada nggak ada nih yang boleh berarti boleh nih atau kita pilih yang nggak bolehnya dulu BG ini nggak boleh kan BG ini wrong batin nih jangan dipilih BG lalu BC ada nggak BC di sini nggak ada ya hmm BC kalau BC eh KB B nggak boleh dengan G nah si G ada aturannya nggak nggak ada ya G tidak boleh satu tim dengan G atau C B itu ya B aja B itu kemudian C tidak boleh dibisahkan dengan I dan eh dan harus berada Oke sedangkan F dengan AA berarti F tidak boleh dengan D Oke ada nggak F dengan DO berarti F kalau nggak boleh dengan itu kan F nggak boleh dengan D berarti pilih yang F dengan itu ada satu tim di beti ini wrong jangan dipilih nih kemudian mana lagi nih A di A di A di A di mana nih D di Oke ada lagi ala tinggal kita milih satu di antara dua nih A D G B I A H H H itu justru harus tim dengan B A bener B dengan H boleh kemudian H itu dengan ini ini jelas wrong ya ini salah ini wrong dijelaskan tuh B itu dengan H nih B itu H itu harus H harus berada dalam tim yang sama dengan B ini juga wrong tuh kan nggak sama ya H tinggal ini bener tinggal milih ini dua nih satu si C nggak boleh dengan B B C B H ya C B H ada nggak C B H di sini nggak ada ya C B oke aturannya tinggal milih ini berarti ya C itu tidak boleh bisakan dengan I atau E C nggak boleh bisakan dengan I atau eh ah si C dengan I eh oh berarti yang ada satu ini ini kan C nya C ini harus wajibkan C I atau C E C G F ini kan nggak ada I ini wrong berarti udah jawabannya ketemu tuh yang yang mana yang akan kawan-kawan tuh eh gitu Tungguan ya Azen tidak belum isi tentang jadi zaman betul yang begitu eh ya oke kita cek coba ADG berarti bener ADG bener ya kemudian B dengan H akan harus satu tim nih berarti I nya kalau itu enggak ada larangan ya eh C tidak boleh dipisahkan dengan ia dan atau eh ya nggak nggak apa-apa berarti cek boleh dengan I juga di sini boleh halah C atau eh kan ceknya dengan EF itu F itu asal nggak boleh F itu dengan A sama dengan D nggak ada udah ketemu jawabannya ya oke lanjut nomor four eh disini semua salah namun pusat lebih jauh t butuh sesuatu selalu besar yang sebenarnya sempat saya iblis asolusin berapa Iya betul beses sih gitu kerennya saya kayak gini coba ya dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga Oke Lisa menyukai olahraga poli dan tidak menyukai atletik Dina menyukai olahraga bala basket dan poli berdi menyukai semua olahraga kecuali poli Susi menyukai olahraga tanpa bola sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola mereka yang menyukai olahraga poli adalah blablabla Oke berarti caranya kayak gini nih boleh buat lagi lah Lisa menyukai olahraga poli suka sama dengan poli boleh tetapi tidak sama dengan atletik eh berarti tapi berarti suka bolakan di saya udah ketemu nih Lisa boleh nih nanti jadi nanti boleh dipilih kemudian Dina menyukai olahraga basket dan poli Dina menyukai bahwa poli poli suka juga basket gitu ya perdi menyukai semuanya kecuali poli si perdi jangan dipilih karena berarti perdi 3 poliga suka poli perdi nggak suka poli jangan dipilih nanti eh sedangkan mana lagi nih Susi menyukai olahraga tanpa bola Susi juga sama Susi no poli berarti tanpa bola kan no poli eh poli suka kemudian sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola berarti Gino itu menyukai olahraga dengan bola berarti Gino itu suka poli juga suka basket nah pertanyaannya mereka yang menyukai olahraga poli ketemu nih Lisa Dina dan Gino eh Lisa eh Dina eh eh Gino Dina ya nggak ada ya ini berarti nggak ada lisa ada lagi nih eh kemudian Dina party-party nggak dipilih nih Pardi Susi nggak pilih nih kan udah ketemu tadi ya kemudian Susi perdi siapa lagi yang nggak jangan dipilih tuh perdi si Gina tadi apa Gina mana keterangan Gina nih namanya Gina ada Gina enggak sedangkan Gino Gina enggak ada Gina ya eh kalau enggak lagi seperti salah yang ada ginanya nih dong gue Oke Dina eh Dina menyukai Gina enggak ada Gina berarti ini wrong kawan-kawan ya udah ketemu jawabannya Dino 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 Susi Susi ada Susi wrong Oh ini yang bisa menulis kayaknya nih ya jadi disini Dino bukan Dina Dina maksudnya ini asal yang ngetik Dina eh Gina eh Gino 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 ini semua gina ya enggak ada Gino lagi Gino ini sorry di ngetik-ngetiknya kayaknya ya di ketukar nih Dina ya Dina Andra sama Gino gitu ketukar makin sekali ya sama Lisa ketemu ini beri jawabannya yang pot yang ah gitu kan ya ini cuma hanya salah ngetik aja siapa yang ngetik Emang Aril beri salah Emang Aril gitu jadi Dina harusnya ya kemudian Lisa dan juga Gino gitu karena Gino suka poli dan basket yang jangan jadi kuncinya disini mencari siapa yang salah aja Susi jangan dipilih kenapa karena dia nggak suka di Susi itu tuh Susi menyukur keluarga tanpa bola berarti Susi jangan Pardi bukan bukan Pardi lagi perli ya di sini ya tadi tuh salahnya ngetik berarti ini memang benar kesalahan ada pada yang ngetik gitu ya pencet udah jawaban ya mana perli tadi nih eh Dina nyikai perli loh menyukai semua harga kecuali poli berarti jangan pilih perli udah Susi lagi jangan dipilih udah ketemu yang jadi banyak gitu kan jadi cara cepatnya boleh beleh dipilih siapa yang tidak sukanya gitu jadi Susi jangan dipilih wrong yang ada susinya berarti di wrong yang yang ada perlinya wrong yang ada susinya wrong jadi ketemu deh begitu kawan-kawan hidup itu bentang